Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel hidrobonik saya akan coba mereview kendala-kendala dalam berhidrobonik disini yang akan saya review yaitu tanaman sayuran daun yaitu sawi jenis sawi-sawian ada yang bilang bahwa bertanam dengan sistem hidrobonik itu adalah cara yang sangat mudah dan modern namun di sisi lain banyak juga kendalanya contohnya akan saya review untuk saat ini yang pertama kendala dalam berhidrobonik itu yang sering dialami itu adalah adanya gulma gulma di hidrobonik itu adalah lumut yang paling sering yang paling banyak dijumlahi nah setelah lumut itu muncul jadi banyak lumut maka asupan nutrisi yang diserap tanaman itu akan terganggu kemudian yang kedua itu adalah jamur yang biasanya yang paling sering dialami itu adalah jamur pada akar dan batang bagian bawah itu biasanya terjadi karena air yang kurang steril kemudian unsur-unsur di nutrisinya itu kurang pas untuk tanaman tersebut sehingga terjadi jamur dan pembusukan pada akar dan batang bawah nah untuk contohnya ini saya perlihatkan pada tanaman saya ini salah satunya yaitu kena busuk batang nah ini disebabkan oleh jamur karena untuk nutrisi yang kurang steril menyebabkan jamur seperti ini sehingga batang bagian bawah ini membusuk nah untuk jamur ini muncul karena pertama salah satunya yaitu nutrisi itu terlalu banyak sehingga untuk batang bagian bawah ini terendam sehingga bisa menimbulkan jamur jadi solusinya agar tidak muncul jamur pada batang bawah seperti ini untuk menanam usahakan untuk batang bawah batang bawah ini tidak kena air jadi pada medianya saja yang dikenakan air nah kalau sudah seperti ini nah kalau sudah seperti ini ya susah untuk mengembalikan seperti normal lagi nah kemudian ini juga begitu batang bawahnya membusuk sehingga nutrisi tidak bisa terserap secara maksimal dan menyebabkan daun daun kumpang uning karena asupan nutrisi tidak maksimal kemudian berikutnya kendala yang lain itu adalah kurangnya sinar matahari kalau kurang sinar matahari tanaman akan kutilang seperti ini jadi kurus tinggi langsing istilahnya kutilang batangnya kecil dan tinggi tapi kurus seperti ini ini solusinya ya kita tempatkan media tanam itu di bawah sinar matahari tapi kalau sinar matahari terlalu teri juga tidak bagus untuk tanaman apalagi apabila konsumsi nutrisi itu tidak maksimal misalkan karena adanya lumut itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara nutrisi yang diserap tanaman dan cairan yang hilang karena sinar matahari biasanya pada jam-jam siang itu akan layu jadi matahari layu kalau kurang sinar matahari akan seperti ini jadi harus seimbang caranya kalau pada musim panah seperti ini diberi pelindung jadi seperti paranet jadi untuk mengurangi intensitas sinar matahari contoh lagi ini terlalu banyak lumut yang tumbuh sehingga untuk perkembangannya kurang maksimal walaupun ini segar tapi pertumbuhannya agak lambat dan ini nanti kalau sudah terlalu lama maka akan menjadi seperti ini menguning seperti ini oke itu yang bisa saya bagikan pengalaman saya tentang kendala-kendala untuk menanam dengan sistem hidroponik solusinya kalau terlalu banyak lumut usahakan untuk media tanam itu jangan apa jangan transparan seperti ini karena akan menimbulkan lumut lebih cepat kemudian kalau putih lang seperti ini usahakan sinar matahari cukup untuk tanaman ini tetapi kalau di siang hari usahakan untuk memberikan pelindung jadi seperti para net untuk mengurangi intensitas sinar matahari kemudian untuk ini tadi kena jamur jadi batangnya membusuk seperti ini usahakan untuk menanam itu untuk batang jangan sampai terendam secara terus-menerus ya jangan sampai terendam air nutrisi secara terus-menerus itu akan mengakibatkan pembusukan pada akar dan juga pada batang bawah tapi biasanya ini akan timbul apabila nutrisi kurang steril jadi airnya kurang steril tapi kalau steril itu kemungkinan untuk busuk batang dan akar itu juga lebih kecil oke sekian terima kasih semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih